Baru-baru ini viral video yang menampilkan satu angkatan SMA berangkat study tour ke Makkah. Bukan museum di Ibu Kota atau ke Bali, para siswa-siswi SMA Ponpes Darul Arka melakukan study tournya ke Tanah Suci, Makkah. Keberangkatan mereka viral setelah satu di antaranya membuat postingan video di aplikasi TikTok Sri Libra. Sebagai pemilik akun, Azril masih tak percaya bila videonya bisa viral di sejumlah media sosial, termasuk Instagram. Bahkan, beberapa rekannya kerap memberitahu jika video yang dibuat pemuda 18 tahun ini bermunculan di sejumlah media sosial. Sebenarnya, video yang saat ini viral bukanlah unggahan Azril yang pertama. Ia mengaku sudah pernah mengunggah video yang sama pada Februari 2023 lalu, namun tak seheboh sekarang. Lantaran iseng, ia kembali mengunggah video yang sama pada April ini dan justru banyak ditonton oleh warganet. Baru-baru ini viral video yang menampilkan satu angkatan SMA berangkat study tour ke Makkah. Keberangkatan mereka viral setelah satu di antaranya membuat postingan video di aplikasi TikTok. Saat dihubungi, pemilik akun TikTok Sri Libra mengatakan video itu memang benar adanya. Ia bercerita pada 14 Februari 2023 lalu, ia bersama rekan satu angkatannya berangkat umrah ke Tanah Suci. Kata dia, umrah ke Tanah Suci masuk dalam program dari pondok pesantren Darul Arkam yang terletak di Garut, Jawa Barat. Sekiranya, ada 162 santri yang menjalani ibadah umrah pada waktu tersebut termasuk dirinya. Selama 10 hari, ia menjalani ibadah umrah bersama teman satu angkutannya dengan Hoshok. Hingga akhirnya videonya pun kini viral di sejumlah sosial media. Azril melanjutkan, untuk biaya umrah memang sudah dibayarkan dengan cara dipotong dari uang bulanan pondok. Dalam satu bulan, biasanya orang tua Azril membayar SPP sekitar 1.600.000 rupiah. Dimana dari total tersebut, sebagiannya disisihkan pihak pondok untuk santrinya berangkat ke Tanah Suci. Namun sebelum keberangkatan, ia tak menampik bila ada biaya tambahan lantaran digunakan untuk pembuatan paspor. Atas viralnya video ini, ia masih mengaku kaget dan terharu. Azril pun berharap makin banyak program serupa agar banyak orang yang bisa pergi ke Tanah Suci. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!